Dahulu kalah, ada empat elemen. Air, tanah, api, dan udara. Mereka sekarang berbentuk boneka. Oh, lempung model ini akan jadi sepatu bagus untuk tanah. Dia perlu sesuatu yang bagus dan, ya, dari tanah. Seperti persilangan antara bunga dan kaki bebek. Cocok banget untuk menjelajahi dunia. Api akan selalu ingin yang panas. Begitulah adanya. Sekarang, lelehkan permen jeli di kakinya. Oh, petir! Bikin tambah semangat di setiap langkah. Air butuh sesuatu berwarna keperakan. Yang bikin dia merasa cocok. Dan sepatu platform yang diisi dengan air. Cocok banget. Mungkin bisa diisi ikan emas juga. Udara ingin sesuatu yang tembus pandang. Seperti sandal kaca. Tapi, siapa yang bisa nolak sesuatu yang berkilau? Sepatu perak ini akan bikin kamu sukses. Oh, dan ayo kita coba lampu-lampu itu juga. Sekarang, dia jadi mirip langit yang penuh bintang. Hei, kamu punya kapas di telinga, ya? Bagus! Kapas bisa jadi gaun awan yang bagus. Sekarang, mari kita bawa balon ini kembali ke bumi. Dan dia disulap jadi celana ketat yang bagus. Tapi, siapa yang butuh gaun putri duyung kalau kamu bisa punya semua ekornya? Bikini kerang. Selalu klasik. Sekarang, dia siap untuk menyelami ombak. Tanah bisa memanfaatkan wangi bunga atau pakai bunga beneran. Sekarang, teteskan sedikit lem panas. Satukan jadi bunga kecil. Dan setiap bunga membutuhkan putik. Dia adalah peri kayu langganan. Yuk, panaskan suasana untuk api. Ditambah lilin meleleh. Setelah mengering, bentuknya jadi unik. Tapi, apalah arti nyala api tanpa kelap-kelip? Pakai ikan tutu dan... Sayang, kamu jadi kembal api. Udara seperti malekat. Kecuali mungkin rambutnya. Kita mulai memotong ujung rambut. Selanjutnya, gimana kalau pakai tattoo temporer? Ngomongin soal awan di kepala. Tapi dengan cara yang paling keren. Untuk air, mari kita putar jadi badai. Dan hiasi dengan harta karun bawah laut ini. Wow, dia punya banyak sekali gadget dan peralatan. Api nggak butuh panas mengeriting rambut. Diputar aja. Bagai ledakan rambut keriting. Tanah harus berhenti menyisir pakai buah pinus. Gimana kalau kita kepangkan rambutmu? Ikat yang bagus dan kencang. Lalu beri bunga di rambutnya. Ibu pertiwi selalu menyediakan... Terkadang jadi hijau itu mudah. Tahu kan? Udara setiap malekat membutuhkan sayap. Kita cuma perlu bulu-bulu di punggung. Dan agar penerbangan optimal, gimana kalau ada angin sepoi-sepoi? Berikutnya, kita ambil mainan spiral ini. Dan berikan tampilan yang sama sekali baru. Tambahkan beberapa ikan dan kerang. Dan air punya kolam putar sendiri. Ada kejutan dalam buku tua ini. Bunga kering. Dan juga pengetahuan. Bunganya jadi sayap peri yang cantik untuk tanah. Mirip seperti buket bunga. Bless you! Lihat slimenya. Hmm, jadi mengingatkan aku pada lava? Kamu nggak pernah salah dengan glitter. Seharusnya bisa bikin jadi lebih baik. Oh, lidah api. Dan api akan naik seperti burung phoenix. Waktunya manicure. Tanah akan memanfaatkan rumput kecil. Kamu bahkan bisa pakai warna lain. Sedikit lem akan membuatnya tetap tajam. Ngomongin soal lem, lem juga bisa jadi kuku cantik. Sekarang celupkan ke glitter. Ayo, fire! Angkat tangan yang tinggi. Kuku baru itu berkilau dan bersinar. Untuk air, yuk kita daur ulang plastik untuk jadi kuku baru. Warnai dengan warna biru laut. Selanjutnya, kita menggunakan kerang. Celupkan ke glitter biru dan beri tali pengikat. Tempelkan dekorasi dan jadi dompet baru. Inspirasi muncul! Robek daun seperti ini. Lipat daunnya jadi bentuk persegi. Bagian ujungnya bisa dilipat ke dalam. Dan tulang daunnya bisa jadi talinya. Pas banget yang dibutuhkan tanah untuk jalan di pagi hari. Sekarang, kosongkan kotak korek api. Bentuknya emang kotak. Tetapi, tas butuh kemi laut tertentu. Tas ini akan mencerahkan penampilan fire. Kita buat tas apa ya untuk air? Oh, awan lembut dan halus. Tambahkan mata lucu, karena mata lucu. Sekarang, dia jadi teman berbulu yang baru. Gelembung bikin suasana jadi pas untuk air. Gaya si api keren banget. Dan tanah tampak menyatu dengan alam. Air bersenang-senang di bawah laut. Oh, ini adalah pertarungan demi gebeten. Di sudut ini ada ada es. Dan di sudut ini api. hati-hati, dari sinilah awal mula turun hujan. Loh, kok mereka berubah jadi sepasang boneka? Rambut pendek pasti lagi tren. Mungkin jangan sependek itu. Manik-manik ini solusinya. Oh, ini baru vibes-nya seru. sekarang mari perbaiki kamu dengan pita satin. Oh, hati-hati, ada benang yang molor. Oh, potongan, Bob. Mari hilangkan noda itu. Dan mungkin tambahin sedikit semprotan rambut. Uh, cakep kan? Siapa yang butuh poni kalau kamu punya glitter? Penampilanmu kece dan mirip api. Selanjutnya, mari perbaiki alas kakimu. Tambahin glitter, kepingan salju, dan isi sepatu hakmu. Nah, jadi tinggi kan? untuk sepatumu, mari kita lelehkan lilin. Gunakan warna yang berbeda biar tampilanmu super menarik. Tambahin tali dan pakai deh. Ayo, temui si es. Hei, jangan kasar gitu. Selagi kamu rebahan, ayo kita bikin pakaian baru. es batu. Tapi, sebagian orang lebih suka es serut. Oh, ini es palsu. Cepat, pasang ke len tadi. Bentar lagi, kamu bakal jadi ratu salju sejati. Api pengen sesuatu yang pedas. kayak cabai ini. Lihat, bisa jadi rok. Dan coba pakai ini buat bikin atasan keren. Tapi, kita belum selesai. Es kayaknya butuh bulu. dan untuk sentuhan terakhir, angin sepoi-sepoi yang sejuk. Mari kita percantik api dengan slime ini. Sedikit glitter bakal bikin semuanya lebih menarik. Oke, kita butuh sesuatu yang panas. Misalnya, pakai hairdryer. Ini yang kunang-kunang kecil kita butuhin. Boneka ini nggak takut api. Kayaknya cincin imut ini bisa jadi makota. Pakai apa lagi ya? Makasih, Pak Unicorn. Kita bukan bikin narwal ya. tapi mahkota emas lebih tradisional. Nah, lanjut ke tongkat itu. Hati-hati ya pas pakai korek. Tapi kita cuma butuh yang bekas. Fispot, mari bersihin cairan cairan biru itu. Sekarang, tambahin cairan biru lainnya, lem glitter. Semua keseruan glitter dan lem ada di sini. Cincin lagi? Ayo jadiin keran. Buat bak mandi barumu. Lagi masak apa nih? Jawabannya masak kamu. bak bak mandi air panas, jadi gimana cara nyalain gelembungnya? Minumanmu udah habiskan. Gunting suatu bentuk, lalu tambahin kepingan salju. Dia keren banget. Aku jadi kagum. makasih Charizard, semuanya lagi baik hari ini. Kacamata ini bisa nahan panas. Oke, kita siap buat peragaan busana. Menurutku mereka berdua sama-sama menang. Tapi kita cuma punya satu trofi. oke, ini dia akhirnya. Siapa yang bakal dia pilih? Ternyata dia pemenangnya. Hei, aku mau ikut.